Salam Literasi Namun tujuan kami yaitu menyemprotkan budaya-budaya literasi yang ada di tanah keleherian kita yaitu Banda Nera Karena kami pikir untuk budaya literasi yang ada di Banda Nera itu sangat minim sekali Makanya keheriran kami untuk meningkatkan budaya literasi yang ada di Banda Nera itu sendiri Seperti kurangnya minat baca tulis yang ada di Banda dan sebagainya Kemudian latar belakang terbentuknya kami berawal dari satu keresahan yang sama Yaitu rasa bosan Bosan dengan hidup dengan aktivitas yang begitu-begitu saja Sampai kami dipertemukan dalam satu permasalahan yang sama Yaitu tadi kurangnya tingkat literasi atau budaya literasi yang ada di Banda Nera itu sendiri Makanya kami hadir untuk meningkatkan hal tersebut Ada pun gerakan program-program kerja yang sering kita lakukan yaitu terbagi atas dua Yang pertama eksternal dan internal Jadi di program internal seperti membawakan gelar kajian, gelar hari menulis Sedangkan program eksternal seperti gelar lapak baca dan sekolah jalanan Ada gelar seperti alam menjaga kelestarian alam dan juga kita sudah mencapai kerutinan sampai saat ini Untuk kendala yang sering dihadapi oleh komunitas kami Yaitu kurangnya sarana-prasarana yang kurang memadai Seperti bahan baca buku, pendanaan yang kurang memadai Dan kurangnya dukungan dari masyarakat setempat Dan harapan kami kepada kantor bahasa Maluku Yaitu perbanyak kegiatan-kegiatan merangkul seluruh komunitas yang ada di Maluku Agar memperkaya dan memperkuat kami untuk bergerak sebagai komunitas penggerak literasi itu sendiri Yaitu memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti ini Karena bagi kami kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kami yang masih baru, yang masih awal Itu sangat-sangat membantu kami dalam hal IB, kegiatan, relasi, dan sebagainya Jadi kurang lebih seperti itu dari kami Semoga tujuan kemanusiaan kami itu bisa menjadi berkah bagi kami semua Dan masyarakat yang ada di bandara-bandara itu sendiri Amin Salam Literasi